Nah sekarang kita akan beralih ke penyakit ilmi yang disebabkan oleh cacing gelang atau cacing gilig atau kita kenal dengan klasifikasi nematoda. Nah berarti nama penyakitnya apa? Yang bisa didiagnosa adalah nematodosis. Jadi sesuai agen penyebabnya, itu karena penyakit tersebut disebabkan oleh cacing-cacing gelang tadi, cacing-cacing nematoda. Nah inilah nanti yang kita bahas pada perkulian hari ini. Dan ini ya, judulnya gastrointestinal nematodosis. Nanti nematodosis kalian sudah paham pengertiannya. Tapi kenapa kok ada imbuan gastrointestinal di sini? Nah karena ceritanya begini ya, ceritanya begini. Itu kalian ketahui kalau semester lalu, nematoda kan lumayan banyak ya materinya. Nggak lumayan sih, banyak ya memang ya. Kalau dibanding yang trema sama ces toda atau cacing pita. Nah karena banyak sekali lingkup yang sekalipun itu semuanya bersinggungan dengan dunia atau medik veteriner, namun ternyata predileksi dan hospes atau endosemang itu bisa berbeda. Nah ini saya mencoba mengklasifikasikan gitu ya, mengklasifikasikan. Ternyata ada yang memang predileksinya di seputaran gastrointestinal tract di saluran cernak. Kemudian ada yang di luar itu, atau extraintestinal. Contohnya makanan ada cancing mata, ya kan. Saya rasa kalian masih ingat ada cancing mata, terus kemudian ada yang cancing yang di kulit, dan bahkan ada yang di jantung. Dan itu cukup spesifik. Artinya itu masuk lingkup kalau kita kelompokkan diarmasa penyakitnya gitu ya, filariasis. Nah sehingga itu tidak akan kita bahas hari ini, tapi kita bahas di sesi atau topik berikutnya, karena seperti semester lalu sebenarnya ya, nematoda ini atau nematodosis kalau sekarang penyakit, itu enggak cukup kalau sekali tatap muka gitu ya, bisa dua sampai tiga kali. Sehingga saya mencoba membagi sesuai kategorinya itu tadi. Sehingga nanti, ya harapannya kalau kalian setelah baca buku, terus merefresh dengan mungkin slide atau jurnal, bacaan itu langsung connect ya, artinya materinya linear. Jadi biar enggak bingung lah pada intinya. Nah baik, jadi sekarang kita ke yang seputaran saluran pencerna, ya saluran pencernaan, di mana ini sudah valid no debat gitu ya, valid no debat bahwasannya di saluran pencerna itu rentan sekali terinfeksi cacing. Uang yang manusia aja yang kita terapkan ikian sanitasi masih bisa gitu ya, jajingan. Apalagi yang hewan, yang di mana setiap harinya mungkin kontak dengan tanah gitu ya, dengan lingkungan luar, atau mungkin dengan kalau kucing ya dengan literbuknya yang mungkin jarang dibersihkan, karena kan penularnya kan lewat VSS itu, sehingga transmisi penyakit atau penularannya itu akan lebih beresiko, ya resiko tertularnya lebih tinggi di antar hewan ini. Dan bahkan menariknya ternyata ada nanti yang beberapa case nematodosis ini, zoonosis. Ya zoonosis. Jadi menimbulkan masalah juga di kesehatan manusianya ini ya, ditransmit dari hewan ke manusia itu tadi. Nah ini nanti menjadi penting atau lebih kompleks lagi gitu ya, bahasanya ketika ada penularan dengan lingkungan maupun manusia itu tadi. Nah kita sedikit merefresh ya, merefresh materi terkait dengan life cycle. Ini saya sampaikan lagi, dan saya tidak akan berhenti ngomong bahwasannya, kunci dalam melakukan pengendalian tetap ada pada siklus hidup, atau life cycle. Jika kalian paham life cycle-nya parasit, itu paham semuanya. Gampangannya seperti itu. Jadi semua informasi sebenarnya sudah tersedia di sana. Nah untuk nematoda, atau penyakitnya nematodosis ini, seperti yang kalian ketahui, mayoritas ya. Memang tidak semua, ada satu dua spesies yang pengecualian, tapi mayoritas. secara general, itu mereka punya direct life cycle. Maksudnya direct bagaimana langsung? Ya tahu langsung maksudnya langsung bagaimana? Maksudnya adalah tidak membutuhkan peran dari intermediate ghost, atau inang perantara, atau hospes perantara. Kalau kemarin kan trematoda, chestoda, ya mayoritas butuh, ya malah kebalikannya, malah mayoritas indirect life cycle. Ya kan? Ada yang harus lewat siput dulu, ada yang harus masuk ke ikan dulu, ada yang masuk ke tubuhnya ektoparasit dulu, ada yang mungkin di berbagai spesies ini ya, ampibi, reptil, itu juga ada. Nah, tapi pada intinya, mereka tidak bisa langsung transmit ke hostnya. Nah, tapi nematoda ini, ternyata mereka sistemnya shortcut gitu ya, jalurnya. Jadi, disebut direct life cycle, kenapa? Karena begitu telur di lingkungan, contohnya di gambar itu ya, contohnya ke pakan gitu ya, dalam hal ini kalau ruminan hijauan gitu, termakan, ya sudah, langsung nular, terus tidak usah nunggu telurnya tadi, masuk ektoparasit lah, masuk di bawah mit lah, atau siput, atau belalang, tidak usah, terus langsung nempel gitu aja. Begitu masuk induk semang utama gitu ya, misalkan kalau ruminan ya, kambing, sapi, domba, dan sebangsanya, sudah dewasa dia, masuk seluruh rancarna, apa namanya, tumbuh jadi larva, larvanya makin besar, ya, sampai, karena ada sebutan L1, L2, L3, L4, itu kan larvanya, larvanya, sehingga, menjadi, dewasa di seluruh rancarna, karena dewasa, dan, saya rasa ini ya, jarang sekali, kita tertemukan itu, cuma, satu atau dua ekor gitu ya, kalau di hewan loh ya, kalau di manusia masih mungkin, cuma, satu nematoda gitu ya, nah ini, ini kembali lagi ke prinsip, morfologi, ya, dimana, bedanya dengan kelas-kelas sebelumnya, nematoda ini, sudah ada, sexing, artinya ada jantan sama petina, nah, pas, masuk tadi, seluruh rancarna itu, sudah ada sepasang gitu ya, ya sudah, dia bertelur, telurnya, ikut, diekskresikan lagi, bersama reses, mencemari lingkungan lagi, penularannya, terulang lagi, nah ini, ini yang menjadi, titik poin dari, pengendalian, nematoda, tapi kalau kayak, case yang di manusia, tadi misalnya ya, itu cuman, contohnya apa ya, ya, asharis gitu ya, atau mungkin terikuris, ya, tadi yang campur itu, itu juga sering ditemukan, tapi cuman, satu ekor gitu ya, satu ekor, berarti kan, anggap aja, satu ekor itu, kemungkinannya kan, kalau enggak, jantan aja ya, betina aja, terus apa yang terjadi, ya sudah, enggak, enggak ngapa-ngapain, ya, enggak ngapa-ngapain, artinya itu, siklusnya itu, enggak, enggak bisa lengkap, ya, enggak bisa lengkap, nah kalau ternyata, ternyata, sistem imunnya, dari individu tersebut, tidak bisa, mentoleransi, kan berarti, baru nanti ada, tindakan, ya, tapi, mayoritas sih, masuk kategori ini ya, kalau kalian, mungkin pernah baca literatur juga, ilmi enteases, atau cacingan itu, adalah, masuk kategori yang, self-cure disease, jadi, penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, penyakit yang bisa sembuh dengan sendirinya, nah, tapi kan, ya, jangan dipikir semua cacingan, semua sendiri gitu, enggak ya, maksudnya itu, ada, ada kriteria, gimana, derajat, atau tingkat keparan penyakitnya, ya kan, kayak tadi, kalau, misalkan ringan, cacingnya cuma satu gitu ya, dan ternyata, nematoda, ya sudah, dia, dia, enggak bisa meneruskan, siklus hidupnya gitu ya, dan, mayoritas sih, bisa di, di, di atasi dengan, sistem kekebalan dari dos itu sendiri, nah, ini, ini yang menjadi poin, tapi, itu di manusia, kalau di hewan beda ya, karena tadi ya, saya katakan, kontak dengan lingkungannya ini lebih sering, ya, dan kemungkinan, masuk itu, enggak satu dua, tapi bisa, bisa banyak, telur, atau laba infektif gitu ya, yang termakan, sehingga, begitu, kita, periksa, gitu ya, kita ketahui, ternyata, sudah banyak, nah, itu, nah, ini contohnya, kalau misalkan, praktikum di lab itu ya, ketika kalian, penugasan sampling PSS, itu ternyata, satu individu ini padahalannya, ketika diperiksa, itu ternyata, telurnya sudah ratusan, nah, berarti kan, di dalam, khususnya kan sudah, sudah berkembang biak nih, stadium dewasannya, kan, enggak mungkin ada, ada telurnya, kalau enggak ada dewasannya, nah, logikanya kan gitu kan, kalau di dalam saluran jernanya, enggak ada stadium dewasannya, kan, enggak mungkin bisa mengadakan telur, nah, ini, nanti, itu indikasi, sudah, kronis gitu ya, atau jalan penyakitnya, sudah lama, sudah lama, kembali lagi, kita kembalikan ke masing-masing, siklus hidupnya, ya, siklus hidup jajingnya, namun mayoritas, tipikalnya seperti ini nih, direct life cycle, ya, dimana nanti ada yang, bukan intermediate ya, maksudnya nanti ada juga yang, paratenik gitu ya, yang sifatnya, sidental, ada juga, tapi, secara umum, tetap direct life cycle, oke, baik, jadi nanti, kalau kita klasifikasikan, ya, atau gini deh, mulai sekarang, kalian belajarnya, kalau, di logi kemarin ya, semester lalu, yang parasitologi, itu kan, kita kenal, agen-agen parasitnya gitu ya, misalkan, pelati helmin test, anti terbagi, trematoda, gestoda, terus, ada fasiola, dan kawan-kawannya gitu ya, ada banyak, nah, sekarang, kalau di penyakit, ya, coba kita, balik ya, jadi kita tidak, tidak start dari, itu cacing apa, ya, tapi kita start dari, di hewan tersebut, ada cacing apa, ya gitu ya, jadi misalkan, ruminansia, itu, karena kalian sudah belajar basicnya kemarin, itu kalian mestinya sudah, sudah mulai, ini ya, langsung, tidak, tidak perlu berlama-lama, untuk, menjawabnya, misalkan, oh, di ruminan, itu ada, kalau trematoda, ada ini, ini, ya kan, kalau chestoda, ada ini, ini, nematoda apa, ada banyak, ya, tapi sebutkan, hemonkus, trichostrongilus, esopakus tomum, dimana predileksinya itu juga beda-beda kan, nah, gitu, jadi, ini nanti akan kita, kita, klaster atau klasifikasikan, sesuai dengan jenis hewannya, ya, karena, secara umum semuanya nematodosis, ya, tapi nematodosis di, di hewan apa, kan, gitu kan, nah, jadi yang pertama, kita akan menuju ke, luminansia dulu, ya, luminan gastrointestinal, nematoda, dimana, secara umum, gejala klinisnya, ini ya, ya, kurus, ya, ini sudah jelas, karena nutrisi diserap oleh cacing, diare, kalau parah, ya, kembali lagi, jadi, kalau membaca klinik klesen, jangan gini ya, jangan diserap mentah-mentah, gitu ya, istilahnya, karena, kemarin sudah saya katakan, cacingan itu, atau helminthiasis, tidak selalu diare, ya, bahkan, pup, atau fesis yang padat pun itu, kadang, telur cacingnya sudah banyak, gitu, nah, ini ada, tentunya ada, ada kriteria, atau faktor yang lain, misalkan, dari, pakan yang diambil, atau pola pakannya, atau mungkin, banyak minum, atau gimana, ya, intinya, harus dikonfirmasi, gitu ya, bukan, bukan semua diare, terus, cacingan, gitu, enggak, tapi harus dikonfirmasi dengan, diagnosa penunjang, atau, uji laboratoris, lemah, gitu ya, rambut-rambutnya, kusam, terus kemudian, anemia, ini, beberapa yang, yang, ininya, menempel di mukosa, ususnya itu, lebih dalam, gitu ya, dan menyerap darahnya, lebih banyak, sehingga, anemia, akan, terjadi, battle jauh, battle jauh, ini nanti, kita jelaskan, di gejala klinis, ya, terus, kalau perah, ya, turun, produksi susunya, ya, kalau daging, ya, kurus, produksi dagingnya, juga, dan, bisa, berakhir, dengan, kematian, nah, ini ya, jadi, meskipun, penyakit, yang bisa sembuh dengan sendirinya, ya, tapi, kalau tidak, terpantau dengan baik, dan, tidak kita, diagnosa dengan baik, atau, bahkan, sudah terlanjur sakit, tapi, tidak, tidak dapat obat, gitu ya, tidak dapat terapi, ya, lama-kelamaan, ya, penyakitnya, makin parah, dan, bisa terjadi, kematian, ya, meskipun, persentasenya, rendah, atau kecil, tapi, kematian tetap saja, bisa terjadi, nah, ini, ini yang menjadi, penekanan ketika, kita mendeteksi penyakit, nematodosis tadi, kemudian, kaitkan juga, ya, ini juga penting, ada kaitannya, dengan, istilahnya itu, imunitas, atau, host immunity, ya, host immunity, dimana, kalau kita, kita perhatikan, kalau di, human itu kan, fasenya, cuma dua, sebenarnya, kategorinya, anak-anak sama dewasa, gitu ya, tapi kalau, kalau, ewan lebih kompleks lagi, ada, apa namanya, ya, kalau sapi, pedet, ya, terus kemudian, pedet pun ada, nanti jadi dewasa, ya, dewasa, adult pun ada kategori, nanti ada, ada senior, dan sebagainya, ini yang menjadi, perhatian, kenapa, karena kalau, rata-rata, anakan, itu ya, entah itu, pedet, cempe, atau mungkin, di luar ruminan, itu ya, ada piten, papi, dan sebagainya, dimana, usianya itu, rata-rata, 5-6 bulan, ke bawah, ya, ke bawah, artinya, baru lahir, sampai menginjak usia, 5-6 bulanan itu, imunitasnya, masih sangat labil, ya, jadi, ketika ada, gen infeksi masuk, ya, rata-rata, ya, imunitas dari, anak-an itu tadi, kalah, ya, terutama, kalau, kasusnya, baru lahir, terus, tidak bisa, nyusu gitu ya, terus, tidak menerima, kolostrum, dari indu, lah itu, malah, malah, lebih rentan lagi, lebih rentan lagi, sehingga, kalau kita, hubungkan dengan, kasus, gajingan, atau nematodosis tadi, itu, akan sangat rentan, atau beresiko, kasusnya pada yang, hewan-hewan yang, usia, muda tadi ya, newborn, sampai, usia, menginjak, 5-6 bulanan, lagi, nah, ini, ini yang menjadi perhatian, oleh karena itu, nanti kalau kalian, misalkan ada yang, ini ya, terjun, mengulas, atau, meneliti, deteksi, helminthiasis, misalnya gitu ya, terus, disampling, dari, ya, peternakan A, atau peternakan B, ruminan ya, itu pasti nanti, kalau, usianya variatif, ya, dan kita komparasi, apa, kejadian, positif, negatifnya gitu ya, dari, telur helmin, yang ditemukan, karena, ngambilnya BSS, sampel BSS, itu pasti, mayoritas, didominasi, yang, ini, anakan, yang anakan, kadangkala, derajat infeksinya, juga, parah, atau tinggi, meskipun, di dewasa, juga bisa seperti itu sih, tapi, resiko, atau munculnya kejala klinis, ini, lebih rentan, pada yang usia muda, nah, kenapa, karena, imunitas, BSS-nya tadi, itu, belum, terbentuk, secara, stabil, ya, jadi, masih perlu waktu, untuk, menghasilkan, antibody, yang, titernya, mencukupi. Oke, ini, ada, penyakit yang pertama, ya, ya, imun kiasis, dari namanya, pasti kalian sudah tahu, kalau ini disebabkan, jajing, imun gus, ya, imun gus konsortus, nah, tapi, ya, sembari, nostalgia lah, ya, imun gus, kalau ada kata imun gus, itu, kan, pertanyaannya bisa, ya, kalau seputar, parasitologi kemarin, itu, yang pertama, dia jajing apa, ya kan, nematoda, tapi, dia punya, klasifikasi, atau common name, barbers pool worm, ya kan, masih ingat kan, ini, seperti poolnya, di, barbershop itu ya, arusorisnya itu ya, kalau kita lihat, apa, sepanjang tubuhnya ini, saling, spiral, selang-seling gitu, ini, pencernaan, dengan reproduksinya, ya kan, gimana, kalau berisi darah, terlihat ini, merah putih, seperti ini ya, jadi, itu, asal mulanya, barbers pool worm, atau sebutan itu ya, tapi, yang paling penting adalah, predileksi, ya, karena, memang saluran cerna, tapi saluran cerna, ruminan yang mana, ternyata, hemogus ini, adanya di bagian, apkomaksum, ya, jangan lupa, jadi, bukan, bukan saluran cerna, terus semuanya diusus gitu, enggak ya, tapi ada, ada predileksi, sendiri-sendiri, yang, memang, menjadi, ciri khas juga, ya, kalau saya katakan, dari, masing-masing parasit, nah, ini, hemogus, ya, terutama, informasi, penting apa sih, yang bisa kita, ambil dari, kes, hemongiasis tadi, hemogus ini, memang, menginfeksi, ruminansia, ya, tapi, di antara, ruminansia tersebut, itu, ada yang rentan, ada yang enggak, kan, gitu kan, makanya ada istilah, susceptible host, itu kan dari situ, karena, enggak, enggak, semuanya, berbagai jenis, spesies hewan itu, yang menjadi host, tingkat, kepekaannya, berbeda-beda, ya kan, susceptibilitasnya, berbeda, nah, nah, kalau, hemongiasis, mereka lebih, patogen, atau, cenderung, indus semang, yang peka itu, adalah, ruminansia yang kecil, ya, jadi, kambing, domba, itu, akan sangat, rentan sekali, ya, nah, kita ulas, life cycle-nya, ini juga, direct, ya, maksudnya, ya, dimana telur, kontaminasi di lingkungan, berkembang, ya, sudah jadi larva satu, ya, sampai tiga, kemudian termakan, nah, ini, meskipun larva infektif, ya, namanya larva tiga, itu sudah, satu step lagi, dewasa, gitu, ya, tinggal, tinggal satu step lagi, menunggu termakan, hidup semang, definitif, namun, jangan dibayangkan ini, jangan dibayangkan, bentuknya itu, udah, besar, kayak, cacing tanah, gitu, enggak, ya, bentuknya itu, masih, kecil, dan tipis, ya, sehingga, kalau kita lihat, secara kasat mata, ya, kelihatan, tapi harus, harus jeli banget, ya, kalau enggak diperlongi, gitu, enggak, bakalan terlihat di, rumput-rumputan, gitu, ya, yang termakan oleh, ruminansia itu tadi, nah, ini, jadi memang, memang ada, ada fasenya, stadium infektif tadi, ada di alam, ada di alam, lo, ngapain dia ya ini, menunggu, menunggu termakan oleh definitive boost, ya, sehingga dia bisa berkembang menjadi cacing dewasa, nah, ini untuk lingkup patogenesis, ya, patogenesis, atau kejadian penyakitnya, jadi, begitu masuk, ya, larva infektif tadi akan menuju apomasum, ya, sebagai predileksi terakhirnya, nah, di sana, lingkungannya sudah cocok, sehingga, berkembang jadi dewasa, nah, kalau makin dewasa, makin banyak yang masuk, itu ya, tentunya, karena nempelnya di mukosa usus, itu yang pertama, jelas akan terjadi, hilangnya darah, atau anemia tadi, karena banyak sekali yang diserap, ya, oleh cacing, emonkus ini ya, barbretum bom, terus kemudian, tentunya di situ, pasti terjadi reaksi peradangan, ya kan, sudah perdaraan, terus nyeri, engkak, sakit, terjadi ketidakseimbangan, ya ini, elektrolit, pH, gitu ya, bahkan mungkin hormon, terus kemudian, bisa juga, terjadi, ini ya, fit intake, itu artinya, malnutrisi, jadi, karena nutrisinya tidak bisa terserap, dengan sempurna, diserap oleh parasitnya, sehingga, bobotnya, atau berat badannya, juga, turun drastis, ya, turun drastis, nah ini, seringkali, jadi problem, ketika, kita, kita memelihara, gitu ya, atau disitu, peternakan, yang, membreeding, luminansia kecil, domba, kambing, terutama itu, jadi, mayoritas ternaknya, tidak mati, ya, tapi, kita, ya, kita ternakkan, arahnya ke produktivitas, tadi ya, produktivitasnya, itu bisa, bisa, signifikan sekali, drop-nya, ya, jadi, bisa, bisa turun, bisa rugi besar lah, kalau kita, pakai, hitung-hitungan ekonomi, nah ini ya, ketika, kita, kaitkan dengan, gejala klinis juga, ketika, penetrasi ini kan, mungkosa apomasum, terus, kemudian, darahnya dihisap, lebih banyak yang, masuk, cacingnya, ya, lebih anemis lagi, lebih anemia lagi, nah, tentunya, kalian juga, pelajari, ya, mungkin, semester 1-2 ya, di darah, itu kan, juga ada, kandungan protein, ya, apa, proteinnya darah, ada albumin, ya, ada, di sana, yang ikut, terserap, ya, jadi, sepokoknya, yang ada di darah, itu, ada semua albumin, eritrosit, bahkan leukosid, beberapa itu, juga bisa, dieliminasi, oleh, oleh, beberapa jenis jajing, nah, ketika terjadi, kasus seperti itu, artinya, tidak seimbang, ya, kondisi protein di dalam darah tadi, atau drop lah, atau turun, sehingga, masuknya, atau sebutannya, hipoproteinemia, jadi, protein dalam darah turun, ya, artinya kan gitu kan, hipoproteinemia, protein di dalam darah turun, sehingga, kalian bisa bayangkan, kalau, darah itu memang kan, kan, cairan, gitu ya, cairan, namun, bukan sekedar cairan, tapi di situ ada, ada isinya itu tadi ya, ada eritrosit, termasuk, albumin itu tadi masuk, nah, ketika isinya ini, sudah banyak yang hilang, ya, sudah banyak yang hilang, itu, otomatis kan tinggal, cairannya saja, ya, tinggal cairannya, cairannya saja, karena, hanya tersisa, bentukan yang cair, ya, atau didominasi oleh air, sehingga, pembulu-pembulu darah itu, permeabilitasnya akan naik, ya, jadi, kalau kalian bayangkan, kayak, selang air, gitu ya, selang air itu, dia yang awalnya, diameternya kecil, itu makin melebar, makin melebar, nah, inilah yang dinamakan, permeabilitas itu, pembulu darah, naik, atau meningkat, nah, namun, kalau kita, ibaratkan selang air tadi, kalau selang air kan, semuanya tertutup, gitu ya, di diniknya, namun, darah ini tidak seperti itu, pembulu darah maksudnya ya, di sana itu, tetap ada, pori-porinya, ya, sehingga kalian bayangkan, kalau, tadi, diameternya sempit, gitu ya, atau normal, pori-pori tersebut, tidak akan terbuka, tapi, kalau, permeabilitasnya, naik, gitu ya, dan diameternya, lebih, lebih, meluas, memanjang, otomatis, pori-pori yang kecil tadi, juga akan ikut terbuka, nah, ini, ini yang menjadi, masalah, kenapa? karena, kehilangan darah, bisa lebih, lebih, ini ya, lebih naik lagi, lebih masif lagi, kenapa? karena, awalnya, cairan tadi yang, mestinya bisa dipertahankan, akhirnya, ikut, merembes, ya, merembes kemana? ya, di tubuh, kan tadi, pembulu darah masih di dalam ya, di tubuh, lah, otomatis, kalau sudah terjadi, perembesan cairan tadi, ya, dari darah, karena masih di dalam tubuh, ya, itu akan mencari tempat, yang bisa ditempati, ya, tentunya adalah, di rongga-rongga, yang paling longgar, ya, paling longgar, nah, di mana teman-teman tersebut, ya, karena ini, hewan, hewannya ini, kaki 4, gitu ya, artinya kalian bisa bayangin, kondisi begini, kaki 4, di mana, dapat tekanan dari gravitasi juga, ya, tentunya, ada di, bagian, sentral tubuh, ya, di bagian, sentral tubuh, di mana ya, pokoknya dari atas ke bawah sini, yang paling sering, terlihat, ruminan, atau mungkin, ternak besar, atau hewan besar yang lain, itu ada di dua tempat, ya, yang pertama, itu bisa di abdominal, ya, yang, rongga abdominal maksudnya, yang kedua, itu ada di mandibular, ya, atau sub-mandibular, nah, ini, ini nanti, ini juga pendekatan diagnosanya nanti bisa, bisa berbeda arahnya, karena begini, kalau itu tipikalnya, contohnya parasit darah, kembangannya yang paling sering terlihat itu tripanosoma, yang paling besar, itu, juga, menyebabkan anemia, ya kan, yang namanya parasit darah kan, melisiskan sel darah juga, ceritanya juga sama, patogenesisnya tadi, terjadi hipoproteinemia, sehingga, apa namanya, permeabilitas pembuluh darah naik, terjadi perempesan cairan, dan, mengisi ke, rongga tadi, nah, tapi, tipik jenirung ke rongga perut, makanya, ada istilah, odema papan, gitu ya, karena, bentuknya, odem itu kan penumpukan cairan, jadi, odemnya itu di, karena, bagian perutnya, ruminan, atau kena besar itu kan, ya, karena hewannya besar gitu ya, karena, terlihat lebih lebar, sehingga, bentukannya itu, mirip, atau menyerupai papan, gitu ya, kalau ada penumpukan cairan, nah, tapi lain halnya dengan, helminthiasis, ya, ini, bahkan, bisa saya katakan, pada umumnya, pada umumnya, terutama di ruminan, yang, yang signifikan sekali, karena juga, secara anatomis, mereka, lebih besar, ketimbang, hewan-hewan, domestik yang lain, misal anjing, kucing, gitu ya, larinya itu, lebih ke bagian yang kranial, yang saya katakan, di mandibular tadi, atau sub-mandibular, ya, sehingga, kalau tadi ada istilah, odema papan, di rongga perut, ini ada istilah, odema sub-mandibular, atau, bahasa, kerennya, gitu ya, bahasa kerennya, bottle jauh, bottle jauh, nah ini, bottle ini kan, botol ya, jauh, rahang, sehingga, rahangnya ini terlihat, menyerupai botol, ini, tapi kalau dilihat, posisinya, ventrodorsal ya, kalau, ditelentangkan gitu, baru terlihat, tapi kalau, dari sisi lateral, dari samping aja, itu akan, terlihat, bengkak aja, seperti di gambar, gitu ya, jadi kayak, ya kayak manusia itu ini ya, apa, gondongen itu loh ya, ini sininya bengkak, bagian sininya bengkak, ini, isinya adalah cairan, ya jadi, odema sub-mandibular, atau, common name-nya, bottle jauh ini, ceritanya tadi ya, akibat dari kondisi anemis, hipoproteinemia, permeabilitas pembuluh darah meningkat, terus kemudian cairan merembes, dan mengisi rongga, nah ini, jadi, kalian kalau ditanya, atau disuruh menjelaskan, nanti ya, ini berlaku selamanya ya, sampai kalian jadi dokter hewan, dan terusnya, kalau bicaranya lekopatogenesis, harus dijelaskan seperti itu ya, jadi, mulai agen vaksin masuk, sampai terjadi perubahan patologis dalam tubuh, dan, yang paling penting kan, why-nya tadi harus terjawab, ya kenapanya, kenapa, kenapa kok, kalau jajikan anemia, misalkan gitu ya, kok kenapa, ada radang, tapi radangnya hanya di bagian tertentu, kenapa kok, belum tentu di hari, ya kan, kenapa kok, kalau ada, kok infeksi gitu ya, dengan agen vaksin lain, ini, makin patogen, apanya yang dirusak, dan sebagainya, ini, ini namanya, kejadian penyakit, atau patogenesa, sehingga patogenesa ini, juga, mencakup, gejala klinis, maupun, perjalanan penyakit, ya kan, perjalanan penyakit, nah, ini salah satunya, yang akan menjadi, indikator kalian, ketika, mendiakmosa, nah, ini lebih jelasnya ya, apa namanya, helminthiasis, ya, helminthiasis, ya, spesifiknya nematodosis ini, tapi tidak menutup kemungkinan, tidak hanya hemongkus gitu ya, tapi bisa juga yang lain, itu akan dimbul, odema subbandibular, atau, dikenal dengan, ini kejala, bukan diagnosa, kejala klinis, hanya, hanya simptom, atau clinical sign, yang, salah satu aja nih, salah satu aja, yang bisa, teramati, dan ini memang, faktanya, di lapangan, juga, terjadi gitu ya, jadi kadang-kadang, kalau kita, lupa, ininya ya, apa namanya, poin parasitologi, atau penyakit parasitik, atau mungkin, tidak lupa ya, pas, ya, contohnya, kayak pas kuliah gini, kalian tinggal tidur, gitu ya, itu kan, nanti, tidak paham, kalau ini adalah, kausa utamanya, adalah cacik, kenapa? Karena mayoritas, dokter hewan di lapangan, mengira kondisi seperti ini, ya, itu adalah abses, ya, abses tahu ya, penumpukan eksudat, di jaringan itu loh ya, karena, kalau itu kan, bakterial, infeksi sekundang bakterial, nah, kalau abses kan, penanganannya kan, ini kan, harus, harus, minor surgery, ya kan, artinya kan, insisi sedikit, atau dipungsi, juga boleh, kalau, intinya adalah, mengeluarkan, eksudat, terus diplasin, sampai bersih, terus di kasih antiseptik, antibiotik, ya, terus nanti dikontrol, beberapa hari kemudian, ya kan, kayak gitu, tapi kalau battle gel, ya, ngapain, enggak, enggak, enggak usah, dikeluarkan pun ya, kadang-kadang, udah diinsisi atau dipungsi gitu ya, karena mengira abses, keluar nih, tapi yang keluar, loh kok, kok bukan, enggak ada nanahnya gitu ya, enggak ada eksudatnya, yang keluar cuma cairan bening, cuma cairan bening gitu aja, nah, tambah bingung, loh apa ini cairan bening, kok, kok enggak ini ya, kok enggak, eksudat yang keluar, padahal abses, bukan, bukan, apa, kecurigaannya itu salah, gitu ya, karena, ini adalah kondisi battle gel, yang disebabkan oleh, ilminthiasis, nah, ini, ini kadang-kadang, masuk ke ranah, diferensial diagnosa tadi ya, jadi, pendekatan terapinya pun juga berbeda, kan akhirnya, wong satunya bakteri, satunya jajik, jadi, kalau, kondisi battle gel seperti ini, gimana dok, ininya, ya, mau di, di kuras cairannya pun, ya, percuma, wong masalahnya dari dalam, ya kan, yang menyebabkan, anemis sama, cairan merembes itu tadi loh, dari pengguluh darah, kan harus di eliminasi dulu, penyebabnya, kalau, cuma dikeluarkan cairan aja ya, kalian malah membuat, ini ya, malah membuat perlukaan, baru, sehingga, nanti timbul problem, infaksi sekunder, dan sebagainya, malah, ya, yang benar gimana, kasih antel mintik dulu, ya, kita, kita eliminasi, kausatifnya, sehingga, nggak ada lagi yang bikin anemia, dan, cairan tadi, bisa stabil, ya, permeabilitas pengguluh darah pun, juga kembali, lah, katakanlah sudah sembuh, cacingnya sudah, sudah hilang, gitu ya, sudah kita periksa, cek PSS, itu sudah nggak ada telur cacing sama sekali, dan tereliminasi semua, tapi ternyata, masih bendung nih, masih bengkak gitu ya, di rahangnya gitu, nah ini, ini kemungkinan, memang, tinggal sisa cairannya aja, ini yang boleh dikeluarkan, kita aplasik, kita bersihkan, ya, kenapa? karena, penyebab utamanya tadi sudah hilang, gitu, kalau penyebab utamanya masih ada, ya, berjumah, suatu saat pasti, timbul atau kampul lagi, ya, itu pun dalam, waktu yang singkat, ya, kenapa? karena, kalau, contoh case-nya ini, hemongiasis itu kan, dia kan cukup, ekstrim gitu ya, kalau menyerap darah, karena, kalau kalian masih lihat, bentukan ininya, anteriornya, itu kan, juga, punya bukal kapsul, nah, dimana, bisa menancapkan, kalau kita ibaratkan gigi itu, ya, ada taringnya, gitu ya, nah, itu yang menancap di mukosa usus, sehingga, penyerapan, darah, nutrisi, dan lain-lain, itu lebih, lebih kuat lagi, nah, ini ya, jadi, sembari kita, hubungkan dengan, apa yang terlihat, dan, kasus di lapangan, itu kayak gimana, ini, ini pun harus kalian konfirmasi ya, jangan, jangan nanti lihat, wah, ini kok kayaknya, battle joe ya, saya periksa, ini pasti cacingan, enggak, 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 tapi, lihat juga, eh, parameter yang lain, ya, kalau memang kalian, suspeknya ke arah cacing, elementiasis, dan itu, kebetulan ini ternak, gitu ya, ruminan, ya, ya, mau nggak mau, tetap kalian, ambil dulu, sampel vesisnya, kalau kemarin, Di tekniknya kan sudah saya berikan ya, kalau ruminan kalian bisa rektal, itu sampel fasesnya fresh. Nah dari sampel fases itu, kalian akan bisa mendeteksi keberadaan telur atau larva jajeng. Nah gitu, kalau ternyata, wah iya ternyata ketemu telurnya Hemoncus gitu ya, di fasesnya Kamin Domba ini ya, berarti batel jauh kalian tadi sudah terkonfirmasi. Itu ya, karena ada beberapa penyakit lain, kalau contoh sama-sama parasitnya tadi ya, dengan Kamin Domba dengan parasit darah, di mana juga bisa menimbulkan gambaran klinis yang batel jauh juga gitu loh. Nah ini ya, jadi kita kalau di bidang medis ya, seorang dokter itu bisa memunculkan diagnosa, itu melalui prosedur dan tahapan yang ketat. Ya jadi enggak, enggak cuman, istilahnya cuman megang-megang, terus tahu penyakitnya enggak, enggak gitu. Kita harus konfirmasi dengan pemeriksaan lab, mungkin pemeriksaan darah, ya kan? Dengan pemeriksaan, apa namanya, fases itu tadi. Jadi kita ada parameter yang menguatkan statement, yang mengarahkan kita ke diagnosa pastinya itu tadi. Nah gitu, jadi apa namanya, yang benar seperti itu ya, termasuk ketika kita memberikan antibiotik. Yang benar gimana ya, yang benar ya harus di cek dulu itu bakteri apa, kan kita enggak tahu kan. Nanti jangan-jangan bakterinya berbeda, antibiotik kalian salah, ya enggak sembuh, malah resistensi yang muncul. Nah ini, ini yang bahaya gitu ya. Nanti kita teriak-teriak cegah antimikrobial resisten, tapi ternyata sumber masalahnya kita sendiri, kan? Kan enggak cocok nanti jadinya. Oke, jadi itu ya, diagnosa. Jadi kalian bisa melihat gejala klinis, tapi harus dikonfirmasi. Kenapa? Karena gejala klinis ini yang paling basic sekali, paling dasar. Sehingga kalian butuh konfirmasi melalui pemeriksaan yang lain. Contohnya apa ya tadi, paling simpel kan fases. Berbeda saluran cerna, ya kalau mati ya wanya, kalau enggak mati ya jangan dibikin mati kan gitu. Nanti pemilik atau peternaknya protes nanti. Repot nanti jadinya, ya. Nah, oleh karena itu, pemeriksaan fasesbun kan juga butuh, istilahnya ini ya, butuh skill atau kemampuan. Sehingga kalian juga, paling enggak lah ya, paling enggak. Itu karena saya juga enggak menuntut arahnya seperti seorang parasitologis gitu ya, atau ahli parasit. Paling enggak itu tahu tentukan telur cacing yang umum. Misalkan ya tadi, hemonkus kan umum kan. Hemonkus ini compare-nya dengan trichostrongilus, ya. Atau ada ostertagia ini, saya rasa enggak ada di sini ya. Ini subtropik, ya. Kita kan negara tropis. Jadi dua ini compare-nya nanti. Karena mirip ya, hemonkus dengan trichostrongilus ini. Ya mungkin paling selisih ukuran hanya 0, ya. Namun yang terlihat adalah ini ya, kalian perhatikan isinya ini ya. Ova-nya ini. Atau murulanya. Itu kalau hemonkus hampir memenuhi dinding selnya. Ya, tahu. Terus kalau trichostrongilus, ini enggak. Ya, jadi kalau bentukan seperti ini, malah hampir mirip. Yang trichostrongilus ini mirip telurnya ini ya, ankylostoma. Ya. Lalu terus bedakannya gimana, dok? Nah, kan host-nya beda ya. Kan enggak mungkin ada trichostrongilus, apa, ankylostoma di kambing. Karena kan ankylostoma kan anjing kucing. Ya kan? Masih ingat kan? Nah, jadi prinsipnya seperti itu ya. Tapi kalau trichostrongilus di kebalikannya, dok, di anjingnya, apakah masih? Apakah bisa? Bisa kalau itu. Kalau kebalikannya bisa. Kenapa? Karena ada case, dok ini juga kopropagi ya. Jadi, memakan PSS sendiri atau mungkin kadang di lingkungan. Jadi, kadang terjadi transmit yang tidak semestinya. Tapi ya kembali lagi, itu hanya lewat gitu aja ya. Tidak sambil menimbulkan kejalan klinis seperti hospice yang definitif. Nah, ini kalau beda saluran cerna, kalian masih fresh gitu ya. Ketemu itu cacingnya malah warnanya merah semua gitu ya. Karena masih aktif nyari makan, sehingga terdeteksinya dari sampel yang baru masih merah semua. Kalau di lab, biasanya kalian cek yang itu ya. Untuk praktikum, biasanya itu kan udah putih, udah pucat itu karena udah diawetkan. Tapi kalau kita dapat sampel fresh itu, kadang kan enak ya, masih bergerak gitu ya. Masih bergerak, warnanya masih merah, menyala seperti itu. Oke, pengobatan ini, ya sebenarnya prinsipnya gini ya. Prinsipnya nematoda itu sama, kita bisa pakai antel mintik yang buat nematoda. Atau anti-nematodosis gitu ya, anti-nematodosis. Ini broad spectrum bisa dipakai, ya kan. Kalau kalian pengmas ke arahnya ternak itu kan sering dibawa yobat cacing itu kan, kandungannya albendazol, ya kan. Kadang ada yang levamisol, ada yang mebendazol. Itu broad spectrum, tapi bisa mengkoper nematoda pada umumnya. Pada umumnya itu gimana maksudnya? Yang diseluruh ancerna itu tadi. Tapi kalau yang migrasinya cukup luas, ya mungkin kita pertimbangkan dengan kombinasi obat yang lain. Itu termasuk, ini ya, Ivermectin juga dipakai Ivermectin. Tapi itu opsi kedua aja, ya. Karena Ivermectin ini anti-ekto dan indo. Tapi kalau kita bagi persentasenya, dia kan lebih jeneruh ke ektonya. Ke ektoparasit. Jadi itu. Kecuali kalian udah terlanjur ke lapangan gitu ya. Terus lu pacacengnya ketinggalan gitu ya. Ternyata kalian bawa, bawa pialnya Ivermectin. Ya sudah, kita kasih Ivermectin. Tapi kalau itu nematoda loh ya. Kalau chestoda, jangan. Nggak ngepek juga gitu ya. Nggak ngepek juga. Nanti takutnya malah timbul resistensi dan lain-lain. Loh, ini tadi masih satu penyakit ya ternyata. Si, si, tenang-tenang. Ya ini nanti coba. Inilah, paling nggak poinnya tersampaikan. Karena masih banyak. Oke. Tricostromyliasis. Ini Tricostromylus. Yang kembarannya Ivermectin. Tati loh ya. Apa namanya? Telurnya ya. Bermirip. Bermirip. Nanti identifikasi telur kita pelajari di praktikum ya. Tapi ini sekarang penyakitnya dulu. Nah, ini. Karena mirip ternyata Indosemangnya itu juga sama ya. Dengan definitifnya. Ini jenderung kita temukan di ruminansia kecil. Ya ruminansia kecil. Nah, ini ada riset yang mencoba mencatat ini ya. Dinamika kejadian infeksinya. Dinamika kejadian infeksinya. Nah, ternyata ini dikaitkan dengan parameter temperatur nih. Atau suhu. Ini derajat Celcius. Dimana pada suhu sekitar ini ya. 26 sampai 34. Apa ini ya? Sampai 36 mungkin ya. Ini lumayan manas temperaturnya. Itu jenderung case-nya akan didominasi oleh Hemon Bus. Tapi di kondisi yang suhunya lebih di bawah itu. Ya. Sekitar ya mungkin 18-an. Ini ada ya. 18 sampai 30-an lah derajat Celcius. Itu akan didominasi oleh Trikostrongilus. Nah, ini namanya kalau di parasitologi adalah dinamika populasi parasit. Jadi ada trend-nya gitu ya. Sehingga kalau pas kondisi musimnya panas, itu kemungkinan Hemon Bus menominasi. Tapi kalau musimnya dingin, itu Trikostrongilus. Tapi kalau di Indonesia enggak usah khawatir karena panas terus. Kan tropis ya soalnya. Sehingga kalau kalian cek di Kamping Domba tadi ketemunya si Hemon Bus ini. Kebanyakan ya. Tapi cacing yang lain juga ada. Jadi ada kaitannya. Nah, patogenesa juga kaitannya dengan siklus hidup. Ya sama ya. Larva infektif. Masuk. Terus jadi dewasa. Menembus mucosa usus. Dan kemudian. Nah ini ya. Kalau ini di ususnya. Di ususnya. Kalau tadi kan apomasum. Ini kondisi yang masuk BCS ya. Body Condition Scoring 0,5 atau 0,1 gitu. Karena saking kurus keringnya. Ini masuk. Kalau clinical sidenya. Kalau letar kita dilemes ya. Kalau kurus banget ini kakeksia namanya ya. Kakeksia. Kalau enggak mau makan anoreksia. Tapi kadang kurus gini. Udah kakeksia. Tapi enggak anoreksia. Karena. Tetap makan kan ini. Tetap dikasih hijauan pun. Responsif dia. Makanya. Tapi enggak jadi daging. Karena. Nutrisinya terserap tadi. Nah demikian juga. Ini ya. Tentunya ada beberapa cacing lain yang. Sampai meli. Dan sama-sama ini. Golongan yang punya. Kapsul. Yang mulutnya buka terus gitu loh. Ini juga rata-rata penyebab battle gel. Itu ya. Jadi. Patogenesanya sama akhirnya. Dan kejarah klinis yang ditimbulkan. Ini ada beberapa. Mengecualian yang. Nematodirus. Ya kan tadi. Tricosteronavirus. Ini ada yang. Tidak hematopagus. Artinya ya tidak. Tidak menimbulkan anemia. Yang bahaya. Yang hematopagus ini. Yang darahnya ikut terserap tadi. Nah ini. Yang arahnya. Nanti kalau kita biarkan ya. Battle gel ini tadi. Nah ini ya. Salah satu. Clinical sign yang khas. Menurut saya ya. Dan kemudian. Kalau di ruminan. Kalian bisa mengecek. Apa ya. Pendekatan diagnosa gitu ya. Kalau kejala klinis. Ada lima parameter ini ya. Kalian bisa terapkan. Kalau di lapangan ya. Cek. Bagian mata. Ya. Ini gunanya. Apa kita lihat mukosa. Pucat enggak sih mukosanya. Kan biasanya. Pink menyala gitu ya. Pink cerah gitu ya. Tapi kalau. Sudah putih atau kababuan ya. Anemic sudah. Sudah. Artinya. Kehilangan darah. Nah ini. Apakah dipicu oleh cacik? Enggak. Tapi kemungkinan ada ke arahnya situ. Ya. Kenapa? Karena kita cek kondisi yang lain. Yang. Performan dari badan. Tadi ya. Kalau kurus kering. Wah ini. Sudah anemic. Kurus kering. Terus cek bagian yang lain. Bagian. Belakang. Ekor. Ternyata ada bekas fesis. Dan nampaknya diari. Itu ya. Terus kemudian. Rambut-rambutnya ini ya. Kusem atau enggak. Terus bagian tentunya ini ya. Jauh tadi ya. Karena. Akan terekspresi melalui kondisi klinis. Batal jaw tadi. Swelling. Atau odema submandibular. Nah ini baru kalian. Kalau parameter lima ini terkonfirmasi. Ya. Sudah. Sudah arahnya ke helminthiasis. Suspeknya. Ya kan. Tinggal kalian ambil aja nih. Sampel fesisnya untuk dibawa. Periksa secara mikroskopis. Nah ini. Jadi. Pendekatan diagnosa. Yang bisa dilakukan di lapangan. Ketika menghadapi pasien ruminan. Karena rata-rata kalau ruminan kan. Dokternya yang datang ya. Bukan ruminannya yang dibawa ke klinik. Sehingga kalian harus ketahui pendekatan diagnosanya juga. Nah ini kan. Kalau sudah suspek ke sana. Konfirmasilah. Dengan. Ya minimal identifikasilah. Kalau perhitungan telur cacing ini. Nanti ada tekniknya sendiri ya. Tapi paling enggak. Kalian disitu nemu. Bentukan telur seperti apa. Terus. Dominasi satu lapangan pandang itu. Banyak enggak. Kira-kira. Ya kan ketahuan kan. Meskipun enggak dihitung satu-satu kan. Ada intensitasnya. Ya. Kalau banyak ya. Berarti parah. Sudah lama nih. Anemianya. Cuma pemilik atau peternak kan enggak tahu. Yang tahu kan kita. Sehingga itu yang harus disampaikan. Diinformasikan ke klien atau peternak juga. Nah ini juga ada checkpoint juga. Ini bisa kalian. Apa ya. Kategorikan. Gitu ya. Kategorikan. Nah ini. Kembali lagi. Karena ini hanya parameter atau approach-nya kejala klinis. Ya sehingga kalian bilangnya masih possibilities. Atau suspect. Atau kemungkinan. Ya tahu. Oh arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Ini baru terkonfirmasi ketika kalian masuk ke lab tadi. Melakukan diagnosa penunjang. Atau pemeriksaan laboratoris. Itu baru boleh ditulis diagnosa pastinya. Tapi kalau masih sebatas kejala klinis. Itu kita hanya berhipotesa gitu ya. Jadi hanya jawaban sementara. Nah jadi gitu. Ini nanti bisa kalian pelajari gitu ya. Atau kalian pegang untuk cek ternak-ternak di lapangan. Esopagustomum. Ya esopagustomiasis. Ini punya sebutan nodular womb. Kalau kalian masih ingat. Kenapa? Karena ini ternyata ya. Ketika dia penetrasi. Masuk mukosa usus. Kemudian terjadi reaksi hipersensitifitas. Yang disertai peradangan. Nah peradangan ini menyebabkan penebalan dari dinding mukosa. Namanya edema inflamasi. Terus kemudian karena cacing ini dominan di ruminan besar. Ukurannya cukup besar juga. Sehingga timbulnya reaksi radang tadi itu lumayan parah. Sehingga timbul muncul seperti benjolan atau nodul. Nah makanya nama nodular womb diambil dari situ ya. Karena dia menyebabkan nodul pada bagian khusus ini ya. Khusus halus kadang juga khusus besar. Tergantung keparahan penyakit. Itu terdeteksi signifikan. Nah ini kan terlihat sekali kan. Yang mestinya mukosa itu khususnya rata. Ternyata ini timbul benjolan atau nodul ini besar. Nah ini akibat penetrasi cacing ke mukosa. Nah ini beberapa pengobatan ya. Jadi memang beberapa cacing ini ada yang tipikalnya. Patogenesa, gejala maupun pengobatan ini mirip-mirip gitu ya. Tinggal kalian nanti opsional saja yang available dan memungkinkan dipakai yang mana. Pada perinciannya seperti itu. Tapi kuncinya adalah kembali lagi ya. Ke output perkulian penyakit parasitik adalah diagnosa. Jadi dengan diagnosa yang tepat kita bisa melakukan terapi yang tepat. Ascariasis. Ascariasis ini kita menginjak ke kasus di hewan yang lain. Karena Ascariasis ini Ascaris. Ascaris umum. Yang pasti sudah tahu lah ini umum sekali. Dan kalau kita bicara di hewan. Yang paling peka ini babi. Kalau di ruminan ini monogastrik sekarangnya. Ascariasis. Nah ternyata Ascaris umum ini ya. Itu dia juga aktif bermigrasi. Sehingga ada kasus juga tidak hanya di seputaran saluran cerna. Tapi ada di paru-paru. Di usus, di liver. Ini yang bisa menimbulkan problem-problem di sana. Jadi tergantung predileksinya juga. Diagnosanya sama ya. Pendekatan pemeriksaan PSS. Kemudian ekropsi. Kalau mati ya bedah saluran cerna tadi. Pengobatan juga sama ya. Pengendalian. Nah ini. Kuncinya ada di diagnosa. Ketika kita mengambil pemeriksaan PSS tadi. Kita akan ketemu bentukan telur cacing. Di mana Ascaris umum ini cukup khas. Ini sedikit kita ulas ya. Jadi sambil belajar identifikasi telur cacing gitu ya. Apa enggaknya. Ascaris umum atau Ascaris umrikoides varietas umum ya. Nama lengkapnya. Itu punya albumin sheet namanya ya. Di mana ini merupakan ticcel. Jadi lapisan diting telur yang tebal. Dan hampir menyerupai. Kalau saya lihat hampir kayak kerigi gitu ya. Jadi di tepi-tepinya itu ada bentukan seperti itu. Nah di dalamnya ya tentu tadi. Embryonya tadi ya. Berkembang. Kalau ini sudah hampir menetas sini ya. Ampir menetas. Sehingga ini akan terdeteksi di diagnosa Ascaris tadi. Umurnya 20 mikron. Tapi jangan dikira pasti ketemu kayak gini ya. Karena ketika kita periksa di laboratorium. Itu kadang-kadang ketemu telur yang lonjong gini ya. Kalau Ascaris umum kan bulat gini ya. Kalau lonjongnya gini apa? Ini juga Ascaris umum. Tapi kondisinya adalah yang unvertil. Enggak fertil sehingga rusak gitu ya. Oleh paparan lingkungan. Dan ini kan sebagiannya sudah pecah gitu ya. Dindingnya menuju lisis. Nah ini kadang-kadang harus kita terkelirukan identifikasinya dengan telur cacing yang lain. Padahal ini masih Ascaris. Cuman kondisinya rusak. Itu tadi ya. Ini masih Ascaris padahal. Nah kadang-kadang juga nemu kayak gini. Tapi tidak ada isinya. Sudah kosongan gitu ya. Sudah bening. Tapi masih ada bentukan dinding selnya. Masih terlihat. Nah ini nanti bisa masuk kategorinya artefak. Tapi artefak ternyata bekasnya telur cacing. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti kondisi yang dibawa itu ya. Di telur yang vertil. Kondisi seperti itu bisa terjadi adalah ketika larvanya barusan meletas. Baru keluar. Sehingga yang terdeteksi di mikroskop itu cuman cangkangnya aja gitu ya. Nah ini bisa mengacaukan identifikasi juga. Tapi paling enggak morfologi umum telur Ascaris ya. Seperti ini dia punya albumin seed yang bentuknya mirip gerigi ini ya. Itu tipikalnya Ascaris. Terutama kan kalian bisa lihat hospesnya kan. Kan kalian juga sadar ngambil vases itu dari hospes apa. Kan enggak mungkin tiba-tiba nemu vases gitu. Ya bisa saja. Tapi kalau itu kalau kita tracking gitu ya. Misalkan cari sampel vasesnya satwa liar di hutan. Itu pun kan juga harus misalkan nemu vases. Tapi kan di sekitarnya ada hewan apa dulu kan gitu kan. Kan enggak mungkin kita berasumsi itu hewan apa. Nah seperti ini ya. Meletas keluar. Jadi bisa saja tinggal cakangnya aja nih ya. Tinggal selnya itu aja. Nah ini pendekatan nekropsi ya. Kalau hewannya mati. Atau kalau disini kan ada juga. Kalau kalian masuk inilah. Kalau pengen lihat ya. Masuk RPBB. Rumah potong babi. Ya rumah potong babi. Itu ketika mereka ini ya. Pembersihan jeruan itu. Dikeluarkan semua. Itu ketika di bagian usus. Itu kan juga dibersihkan ya. Di belek, di incisi gitu. Itu untuk ngeluarin vases. Nah ini kadang dibilas. Pakai air gitu ya. Disemprot air. Supaya isi ususnya keluar semua. Ini seringkali si ascaris ini ikut keluar gitu ya. Bahkan fresh. Dan jajengnya cukup besar. Ini ya. Bisa sampai puluhan senti. Sepuluh sampai lima belas. Jadi sangat terlihat sekali. Kalau kalian. Ya itulah coba. Kalau ada yang dekat daerahnya ada RPB gitu ya. Coba lihat. Ya tentunya. Mohon izin dulu ya. Permisi dulu. Artinya. Bukan. Bukan ngapa-ngapain. Nanti kalian dikira. Apa. Jurnalis atau gimana. Yang mengungkap. Oh ini pemotongan ini. Babinya cacingan semua. Nggak ada gitu. Tapi. Kita cuma. Apa. Mahasiswa untuk belajar gitu. Biasanya boleh. Ya. Asal kalian nggak. Nggak ngerepoti tukang jagalnya gitu ya. Kalau ngerepoti sambil kalian tanya-tanya. Bisa-bisa kalian yang disembeli nanti. Sama tukang jagalnya. Nah jadi ini ya. Ini bentukan-bentukannya kayak gini ya. Ada kayak. Albumin sheet tadi adalah double. Double tick layer. Ya jadi di dindingnya ini. Double gitu ya. Kalau kita compare dengan Hemonbus tadi kan cuma satu. Sehingga ada bentukan kayak gerigi. Nah ini miripnya malah dengan. Toksukara. Ya. Toksukara. Kenapa mirip. Ia omong satu family. Ya jadi. Asgaris sama Toksukara itu. Masih Asgari didi ya. Jadi family-nya sama. Nah ini kalau. Parah. Gitu ya. Ini bisa. Terjadi obstruksi. Nah kalau. Kayak kondisi seperti ini. Di. Apa. Di. Antel mintik. Ya dikasih obat cacing. Ya bener cacingnya mati. Tapi. Untuk. Mengeliminasi ini loh. Mengeluarkan sebanyak ini. Dan sebesar ini itu sulit. Ya. Sehingga akhirnya perlu pendekatan surgery. Ya mau gak mau harus dioperasi gitu ya. Dikeluarkan. Dari. Saluran jernala ini. Ini bisa kalian bayangkan. Diameternya aja tebal gitu ya. Segini ya cacingnya. Terus panjangnya bisa. 15 cm lebih. Kalau dewasa. Nah ini juga lumayan. Cacingnya lumayan kuat gitu ya. Ini. Asus askariasis yang lain. Ada pada. Kuda. Kalau tadi. Di monogastrik babi. Ini yang kuda. Ada namanya. Paraskaris ekorum. Ya kalau tadi askarias suhum. Ini. Askaris ekorum. Atau lebih tepatnya. Paraskaris ekorum. Ini juga sama. Cacingnya juga. Besar ya. Ya mengikuti hostnya. Udah lebih besar ya. Ini lebih besar lagi lah. Kayak gini ya. Ini yang ditemukan dari. Case. Nekropsi. Ya. Dari kasus yang mati. Tapi penurunannya juga sama nih. Direct life cycle ya. Ech. Jadi larva. Larva tiga. Inventive. Termakan. Ya kan. Terus migrasi ke. Beberapa organ ini ya. Termasuk. Ke saluran nafas juga bisa. Tapi. Kembali lagi ya. Jangan. Jangan dipahami. Pasti seperti itu. Nggak. Kenapa dia bisa ke saluran nafas. Kan. Kita bisa berlogika di situ ya. Dia predilisinya adalah di saluran cerna. Di usus halus. Nah namun. Kalau tipikalnya yang bisa migrasi. Ini kan kemungkinan karena. Karena kondisi di usus tadi udah penuh. Itu tadi ya. Udah yang kasus obstruksi itu tadi. Sehingga. Kalau di. Istilahnya diberatkan rumah itu udah gak cukup. Gitu ya. Sehingga. Kalau. nematodanya bisa melakukan migrasi. Ya dia pasti memilih rumah yang lain. Tapi kalau. Rumah yang awal tadi kosong. Ya pasti dia. Dia memilih yang. Yang awal tadi. Jadi. Ada kriterianya juga. Larva bisa migrasi itu tadi. Nah ini. Salah satunya yang bermirip ya. Strong ilus. Ya. Strong iliasis. Namun tidak. Ini kecil ya. Jadi. Ya semacam benang gitu ya di maternya. Makanya. Ada yang nyebut sebagai treat bomb juga. Ini. Juga masih ada di kuda. Sekarang. Ascaris tadi kan. Besar. Ini. Dari L1. L2. L3. Ini efektif ya. Masuk. Dia jadi L4. Dan. L4 ini sudah mendekati larva efektif. Yang mendekati dewasa. Terus dia menuju saluran. Nah kalau colon ini usus besar. Dia ada usus besar. Life cycle-nya juga direct. Sama ya. Namun. Untuk pendekatan diagnosa. Itu. Kalian nanti akan menemukan. Literatur yang menyatakan begini ya. Strong il. Like. Ya jadi bentukan telur cacing yang menyerupai strong il. Artinya telur cacing tersebut belum tentu strong ilus gitu ya. Jangan nanti kalau menemukan referensi artikel di syurnal ilmiah gitu. Strong il. Ini adalah bentukan-bentukan telur cacing yang mirip dari golongan strong iliasis. Ya jadi strong il itu bukan berarti langsung strong ilus semua. Kenapa? Karena ternyata ini ya. Strong iliasis ini masuk lingkupnya bisa banyak. Ya. Tapi ini. Kalau yang ini kan trematoda dan lain-lain. Masuklah ipotika kan enggak. Tapi yang apa? Yang nematoda. Ya. Ada strong iloides. Ada strong ilus. Nanti ada oksyuris juga. Di. Udah. Nah ini kan strong ilus pun ada banyak. Ada vulgaris, equinus, edektatus, dan sebagainya. Nah. Large strong il. Nah itu. Itu yang harus diidentifikasi lebih lanjut. Ya. Meskipun pendekatan treatmentnya kemungkinan sama. Nah ini kan. Jadi tipikalnya kalau strong iliasis dia bisa migrasi juga sampai masuk penetrasi ke aorta. Jadi ini ya. Aorta at cranial mesenteric. Artery junction itu bisa migrasi lewat sana. Nah kemana tujuannya ya? Ke rumah yang lain tadi. Ke saluran jernah yang lain. Nah ini bisa dideteksi. Itu tadi kalau pasca mati ya. Tapi kalau masih fresh. Ya ini. Kadang-kadang kalau parah. Karena migrasinya ini juga lumayan aktif. Ketika vases dikeluarkan. Itu cacingnya ikut keluar. Cacingnya ikut keluar. Karena saking banyaknya dan aktif bermigrasi itu tadi. Dan ini memang seringkali terjadi. Ya kalau. Kalau mau jeli gitu ya. Mungkin kalian amati di kuda-kuda yang kalian temukan. Ada yang kurus gitu. Mungkin kalau pas dia defekasi. Kalian amati basisnya. Ada nih. Kecil-kecil gerak. Itu cacingannya. Ada cacingnya. Itu sesekali kalau kalian di lapangan. Coba dicek itu. Mayoritas ada ya. Karena dari kasus dan pengalaman yang sudah-sudah. Seperti itu. Banyak ya. Nah kemudian ini harus besar. Ada nodul lah ya. Atau kemudian N-Sisterd ini ya. Atau membentuk N-Capsule. Sehingga ketika penetrasi kemukosa itu. Dia memenamkan dirinya. Sehingga tidak tergerus dengan peristaltik. Dan juga ya mungkin ini ya. Sistem-sistem imun yang berusaha mengeliminasi cacing itu juga. Jadi ada tipikalnya metode yang seperti itu. Kalau tadi kalian ambil. Sampel basisnya harus diperiksa. Ini kan didukung dengan telur cacing yang ditemukan. Ya kan. Karena kan tidak mungkin ada larva atau cacing dewasa sebanyak itu. Kalau tidak ada yang berkenang biak di khususnya. Jadi ini ya. Nah ini yang saya katakan tadi. Strongel. Jadi memang strongilus. Tapi bisa juga golongan yang lain tadi. Strongilus pun kan. Ternyata ada banyak yang dominan kan tiga. Ada bulgaris, equinus. Kemudian telur cacingnya pun juga punya identifikasi yang berbeda juga. Nah ini kan telurnya bentuknya opal. Terus kemudian ini dengan ini sama. Hanya saja beda fase perkembangan. Kalau ini ya seperti embryo lah. Morula, Plastula, Kastrula gitu ya. Sehingga sampai jadi larva. Nah ini tipikalnya kalau kalian ketemu atau periksa dari sampel basis kuda. Nah penekatan treatment juga sama. Namun sesuaikan dosisnya ya. Karena kuda ini juga lebih besar. Membendasol, albendasol, pirantel juga bisa dipakai. Membendasol, albendasol. Blood spectrum, pirantel spesifik lebih sempit. Tapi dia bisa untuk eliminasi nematoda. Kayak pirantel pamuat yang dipakai di ini ya. Human, di manusia. Itu juga sama. Perkembangan yang penting ya. Pembersihan kandang berharapkan pengaturan kekuangan VSS. Ini metastrongilus ya. Atau metastrongiliasis. Ini di babi ya. Di babi. Ini juga khas karena nematoda ini. Ini dia salah satu yang memerlukan intermediate boost cacing tanah. Ya, cacing tanah. Jadi cacing yang cacingan gitu ya. Ini tipikalnya metastrongiliasis. Dan ternyata predileksinya juga. Nah ini kan kalau kita lihat kejadian penyakitnya. Dia migrasi. Ternyata tujuan akhirnya adalah saluran pernafasan. Jadi bukan saluran cernak nih. Saluran pernafasan. Ini agak out of topic ya. Dari pembahasan kita. Tapi cuma satu ini aja. Ini karena di saluran nafas dan masih relate dengan monogastrik babi itu tadi. Tapi kembali lagi ya. Penularannya juga masih beroral dari direct life cycle tadi. Di mana kalau kita lihat polanya babi itu kan juga suka mengais-ngais di kotoran, di tanah yang becek, di lupur. Dan kemungkinan dengan cacing tanah tadi ada. Sehingga masuk dan kebetulan ada larva metastrongilus sakitnya ya berkembang. Jadi kejadian penyakitnya diarahkan ke kondisi patologis yang di saluran nafas. Patung, sukar pernafas ya. Lemah, mukusannya pucat, bronchitis, pneumonia. Ini bisa dideteksi ketika dilakukan penunjang seperti ronsen atau X-ray yang terlihat. Pneumonia ini ya. Berat terjadi kematian. Ya ini juga karena ya tadi kan saluran nafas ya. Yang dihambat. Kalau berda pasca mati atau nekropsi ya. Akan terlihat sekali yang awalnya merah gitu ya. Merah jelas terus kemudian jadinya pucat. Oke mikroskopis diakmasa pencegahan ya. Sama karena ini relate dengan lingkungan. Yang penting nggak kontak dengan cacing tanah. Jadi ya. Pengobatan ya sama juga ya saya rasa. Kemudian ini di hewan kecil ya. Cat and dog. Belin sama kanin. Nah ini juga menjadi problem karena ada beberapa riset juga yang diarahkan di beberapa negara di ASEAN gitu ya. Salah satunya Indonesia. Ya ternyata dari kasus di anjing sama kucing ini nematodosis juga angkanya dominan. Ya tinggi. Ya hukwom terus earthworm dan sebagainya itu ternyata bisa kalau di anjing sudah sampai 77%. Ini yang lainnya didominasi oleh cestoda. Contohnya di bilidium itu. Dan di kucing juga tinggi ternyata. Nah ini khusus Indonesia saja. Nah sehingga angka persentase 50% up itu menurut saya juga tinggi. Artinya penyakit tersebut perlu dikendalikan ya. Nah ini yang mendominasi ya. Anklostoma sama toksokara. Anklostoma ini kukwom itu tadi ya. Cacing kait. Kalau dikompare patogen yang mana dok? Patogen yang anklostoma. Kenapa? Kembali lagi dia punya bubal kapsul. Jadi dia aktif sekali menghisap darahnya sehingga akan timbul kecelainan penis yang lebih parah. Nah ini juga ada kaitan dengan faktor resiko ketika terjadi transmit ke manusia ya. Ke human. Kenapa? Karena baik toksokara maupun anklostoma ya. Toksokara atau anklostomiasis itu dua-duanya zoonosis. Nah ini yang jadi penekanan ketika kita ingin menyakit. Kembali lagi ya ke awal tadi host immunity aspect. Seperti yang kalian ketahui yaitu dimana anak-anak itu lebih rentan. Anakan tadi ya. Kalau ini anak manusia gitu ya. Anak manusia itu ternyata belum stabil juga imunnya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan faktor resiko ya dimana karena direct life cycle ya kayak anak kecil gini kan sering main pasir gitu ya. Kalau contohnya apa namanya ilustrasinya main pasir di pantai kayak anak saya gini itu kan di pantai juga banyak dok ya. Banyak anjing, banyak kucing yang kemungkinan besar juga kan defekasinya di sini ya. Di sekitaran apa namanya pasir. Sehingga kalau kontak dengan tanah atau pasirnya tadi ya kalau nggak cuci tangan dan lupa gitu ya. Terutama kalau anak kecil kan kita kadang ada ya ada luputnya gitu ya. Ada nggak kontrolnya terus makan jajan atau apa. Ya masuk akhirnya stadium infektifnya. Nah ini juga berarti dari transmit. Nah tapi bahayanya lagi adalah kadang-kadang itu nggak tunggu termakan secara perolah. Kenapa? Karena ankylostoma itu juga bisa perform CLM atau cutaneous larva migra. Nah ini yang bahaya. Jadi cukup kontak dengan kulit dari pori-pori saja itu akan masuk ke tubuh kalian. Nah itu yang harus kita hidari. Jadi jangan sampai hewan-hewan tadi malah menjadi sumber masalah dan menimbulkan problem di kesehatan manusianya. Makanya ini kita keep ya. Nah ini ankylostoma ya. Ankylostomiasis langsung. Cuman permasalahannya ini selain diakutannya slalpha migra ya dia juga perform prenatal infection dan latogenic infection. Artinya kalau anjing kudung tidak ditreatment sebelum program bunting gitu ya. Itu bisa meneluar ke anakannya atau mungkin terlanjur lahir nih. Tapi ternyata induknya terinfeksi. Dia bisa lewat asih ya. Asih. Kan tetap asih ya kalau hewannya. Air susu hidup. Air susu hidup. Sehingga itu bisa masuk ke sana larpa hematopagusnya lah ini kan arahnya, patogenesisnya. Terus kemudian karena dia lah ini punya bukal kapsul ini tipikalnya adalah hematopagus yang masif gitu ya. Sehingga pembengkakan perdaraan dan reaksi radang ini akan terekspresinya lebih parah. Mukosa ini hadir karena untuk mengeliminasi agen infeksi ya secara umum termasuk dalam hal ini canjing. Nah kalau kutan, kutaneus ya terjadi dermatitis, anemia. Nah ini ya arahnya nanti bisa kalian baca sendiri secara saya. Tapi karena anemia pasti hipoproteinemia. Ya sehingga terjadi odema gitu ya. Tapi apakah terjadi sampai odema papan kayak ruminansia tadi? Tidak. Karena ini tubuhnya anjing kucing ini kan lebih kecil ya. Hanya saja karena rata-rata beronor ya. Dan diperiksa di klinik sehingga kalian bisa ambil darah. Ya kan? Dicek darah. Lihat kadar albumin, kadar eritrosit, kadar leukosid. Ya. Nanti akan terlihat. Eritrosit drop. Ya albumin drop. Leukosid naik. Terutama eosinophil. Ya. Karena sifatnya infeksi element kan eosinophilic ya. Jadi memproduksi eosinophil. Gimana di situ? Nanti akan timbul reaksi dipersensisivitas dan sebagainya. Nah pernatal infeksi juga sama arahnya ya. Maksudnya lain mana ya? Placenta. Ya jadi larvanya ini cukup kuat sehingga bisa menembus. Dinding placenta dan menyebabkan abortus ini kalau parah ya. Karena apa? Karena vaskularisasi atau nutrisi makanan dari hidup ke fetusnya terblok atau terputus. Nah ini yang sering terjadi juga GLM ya. Kutanius larva migran. Jadi enggak. Enggak perlu nunggu ini. Enggak perlu nunggu termakan. Jadi contohnya kayak main-main di pasir gitu ya. Pantai gitu. Kita enggak pakai sandal. Ternyata kita menginjak bekas pup yang ada larva ankylostomanya. Masuk bisa. Ya masuk aja enggak ngapa-ngapain gitu loh. Makanya tadi clinical sign lokalnya kan dermatitis ya ini kan. Radang pada sebagian kulit aja. Ya khusus kalian ya enggak ada masalah. Cuman radang di spotnya yang ada larvanya ini aja. Terus kalau udah gini gimana dong? Ya ini harus diambil dengan minor surgery. Ya jadi harus diinsisi dikeluarkan. Kenapa ya? Kalau ini kan cuma satu ya. Ya enggak ngapa-ngapain dia. Kan nematorda kan harus jatan petina. Kalau bereproduksi. Kalau ini cuma satu aja ya. Ya sudah. Paling gerak di bawah kulit kalian gitu aja. Sehingga terjadi reaksi alergi gitu ya. Dermatitis itu tadi. Nah prevalensinya juga besar gitu ya. Cukup tinggi. Termasuk di Indonesia. Indonesia ini juga ada tercatat. Dan ada beberapa yang makin merah ya. Makin beresiko. Nah ini tentunya menarik sekali kalau kalian riset lebih lanjut ya. Terkait case ankylostoma. Atau ankylostomiasis. Karena kalau di sini belum banyak. Atau belum ya. Kalau di Bali itu sudah beberapa ada yang meriset. di telur-telur apa anjing-anjing yang dekat-dekat dengan pantai gitu loh. Kan dia kan pupnya kan di situ. Sehingga kawadernya nanti kalau angkanya tinggi ya. Malah transmit ke manusianya juga tinggi gitu. Nah trikuriasis. Cacing cambuk. Juga sama ya. Atau bibuom. Ini bentuknya khas. Seperti cambuk tadi. Ini juga zoonosis. Tapi yang trikuris tricura. Kalau yang di hewan. Itu ada kanis tadi ya. Pulpis di kuncing juga ada. Ini suis. Suis di babi. Juga terdeteksi ya. Nah pendekatan diagnosanya. Kalau di campur ini biasanya karena lebih kecil. Terus ini berdekatnya disekum. Sehingga bisa terdeteksi ketika kalau di human di kolonoskopi ini ya. Jadi kita lihat mukosanya ini sudah banyak bercak. emuragi. Peteki sampai emuragi ya. Perdaraan. Akibat menempelnya cacing pada mukosanya tadi. Nah ini beberapa teknik pencegahan dan pengobatan sama ya. Nah toksukariasis. Ini yang se-family dengan ascaris itu tadi ya. Yang telurnya mirip saya katakannya. Karena punya thick layer juga dia. Dan kemampuan patogenesitasnya juga mirip dengan angklostoma ya. Meskipun nggak separang angklostoma. Kenapa? Karena dia juga perform lactogenic infection dan prenatal infection dan zoonosis juga. Nah ini ya kalau kita lihat arah cycle atau siklus hidupnya. Nah ini kan telurnya kan hampir mirip ya dengan ascaris. Tapi ascaris tadi geriginya lebih besar gitu ya. Lebih menonjol. Kalau ini hanya tick-tick albumin seed itu aja. Itu bisa deteksi ya ini migrasinya juga cukup aktif. Yang poinnya di toksukariasis yang penting adalah ini. Ya zoonosisnya. Karena migrasinya aktif dia bisa perform di manusia itu visceral alfamigra. Di seputaran hal yang cernak, okular. Neuro juga bisa sampai cerebral ini berarti ya. Sampai otak. Neuro toksukariasis. Atau di seputaran jaringan, muskulus, sampai kulit. Nah ini juga. Ini okular alfamigra contohnya. Meskipun angkanya ini enggak begitu besar. Tapi kan faktor atau zoonosisnya itu terbukti gitu loh ya. Ini mapping prevalensi tahun 2019 gitu ya. Jadi lumayan update. Nah Indonesia masuk zona merah. Ya zona merah. Kalau kalian lihat di anjing kucing, toksukara ini juga salah satu jenis nematoda yang umum ditemukan. Ya kan? Kalau ada, mungkin kalian pernah lihat. Kucing tiba-tiba muntah, keluar cacing gitu ya. Itu kalau kalian ambil cacing gelangnya itu kemungkinan besar toksukara juga. Nah, kenapa kok bisa muntah ya tadi? Karena dia migrasi ke atas, di ususnya enggak cukup, terus dimuntahkan. Nah ini tipikalnya telur toksukara. Ini kan terlihat ya, saya rasa ya pak. Double tick layer-nya ini ya. Dindingnya yang tebal, bentuknya ya hampir bulat sempurna ini ya. Albumin sheet namanya. Nah ini juga yang toksukara, tapi yang belum zoonosis ya. Belum zoonosis, tapi bisa saja zoonosis. Ini yang vitolorum. Ini dimana? Ini adalah di ruminansia. Ya jadi ada connect dengan laktogenic infection juga. Artinya kalau indukan sapi bunting, terus terinfeksi toksukara, terus dia melarikan pedet. Ya pedetnya pasti terinfeksi juga gitu loh. Dan ini juga jenis cacing yang umum di ruminansia juga. Nah ini ya, selalu kecil-kecilnya. Kalau para bisa diari dengan warna seperti lumut ini ya. Matte color. Karena peristalticnya terlalu aktif, sehingga belum sempat terserap dengan sempurna makanannya. Bilirubin di situ belum bekerja. Akhirnya dikeluarkan. Jadi warnanya coklat kehijauan gitu ya. Belum terlalu menguning. Kolek, kurus, kateksia tadi, enteritis, anoreksia. Kenapa? Karena cacingnya lumayan besar inilah. Segini. Kalau terjadi sumbatan, di belah, dikeluarkan. Cacingnya aja segini ya diameternya ya. Hampir sama kayak askaris hurum itu tadi. Bentuknya akan terjadi obstruksi usus. Ya obstruksi usus. Kalau kayak di kuda tadi, karena lumayan panjang ya. Para skaris ekwarum tadi. Itu kadang-kadang terjadi intususception. Jadi ada bagian mukosa usus yang menekuk dan masuk ke mukosa usus yang lain. Sehingga ibaratnya kalau benang itu bulat gitu ya. Budeli. Sehingga ini akan terjadi rasa nyeri yang sangat sakit sekali. Diagnosa, pendekatannya juga saya rasa sama ya. Semua juga bisa diuji. Elisa, PCR. Itu ya. Nah, yang harus diperhatikan ketika mengadui bentuk psokiasis adalah kondisi sebelum diberitik. Atau sebelum dikawinkan. Itu harus bebas cacing dulu. Kenapa? Karena kalian tadi lihat bahayanya tadi ya. Itu adalah lactogenic infection. Sehingga kalau hewannya indukannya butik, itu bisa tertular secara cepat ke fetusnya. Atau bahkan kalau para abortus. Nah, itu. Jadi, pastikan tadi ya. Anjing, kucing, terus termasuk sapi ini ya. Yang vitolorum itu harus dipastikan free from helminthiasis dulu. Sebelum dilakukan breeding atau kawin tadi. Nah, hingga pengenalannya tepat. Ini satu tambahan lagi ya. Tapi karena waktunya sudah menjelang akhir ini. Tapi nggak apa-apa. Ini baru ya. Materi yang baru. Dan eksklusif hanya ada di PSDKU Banyuwangi ya. Jadi, nematodosis pada reptil. Ada, jadi gini. Ini perlu saya sampaikan juga. Kenapa? Karena kasusnya itu juga tinggi. Sehingga nanti kalau kalian melihat atau melakukan penekatan diagnosa, tapi ternyata nemunya itu hewan liar. Salah satunya reptil. Itu biar kalian nggak bingung. Kenapa? Karena mayoritas ketika kita mengidentifikasi cacing dari reptil ini, begitu ketemu, dicocokkan identifikasinya di buku. Nggak ada yang cocok. Kenapa? Karena nggak ada referensinya. Atau misalkan kalian cocokkan tadi ya. Apa namanya, Toksokara gitu ya. Toksokara nggak ada di reptil. Nggak ada yang cocok bentukannya gitu ya. Sehingga ini setidaknya memberi sedikit insight buat kalian ketika nanti ketemu case di lapangan. Ya, mungkin nggak sekarang. Tapi nanti ketika jadi dokter hewan, pasti satu atau dua kalian akan menemui kasus seperti itu. Nah, sehingga di golongan reptil ini tadi ya, reptil itu ya ular, ya kura, ya kadal, dan sebangsanya itu banyak terjadi infeksi nematodosis. Salah satunya ini ya, geratus tomat tadi, dari geratus tomat ide, ada di, ini biawak, ya water monitor itu biawak, atau disini nyebutnya nyambi. gitu loh ya, nyambi, ini biawak. Nah, ini bisa sebesar ini ya, separa ini, di saluran cerna, di nekropsi. Caciknya juga lumayan unik. Ini ya, di anterior ini ada semacam bentukan mulutnya, ini kayak bentuk nakota, kayak bunga mekar gitu ya. Kalau di perbesaran, kalau di perbesaran sumnya dikecilkan, malah kelihatan kayak, kayak bunga beneran gitu ya. Nah, ini yang dari family bunatus tomat ide, terus kemudian kalau kita mengambil samplingnya di, ini yang di ular, itu nematoda, dia juga punya hukum, ya ini yang menominasi ya, ada genus kalijepalus sama rabdias. Nah, tapi rabdias ini, kenapa dia bisa tertular ke ular? Karena dia asalnya dari ambibi, ya, kodok, kata, itu kan makanannya ular juga. Nah, sehingga terjadi transmit di situ. Nah, ini, ini yang sering juga ketemukan kalijepalus, ini dewasanya di saluran cerna-nya ular juga, ini bisa sampai menimbulkan jaringan nekrotik gini ya, bekasnya yang sudat. Telurnya, sehingga bisa di identifikasi di sampel VSS, ya kan, ini bentuk jaring dewasanya kalau kalian nemu di bedas saluran cerna ini ya. Karena ini sama kayak ankylostoma di mamalia, ya, hukum, karena dia punya bukal kapsulin, ya ini semacam gigi taringnya gitu ya, yang digunakan untuk menajam. Sehingga kalau masuk di mukosa khusus atau organ yang lain, ini akan makin berbahaya. Kemudian ada nematoda ini, juga tinggi kasusnya ya, opit ascaris namanya ya. Ini masih family-nya, satu family dengan ascaris suhum, ascaridide. Nah, ini tropical rattlesnake ini kan juga, ini ya, oral drink itu kan berbisa tinggi ya. Ya, tapi ternyata cacingnya, intensitasnya juga tinggi ya, alatunya ada opit ascaris ini. Karena ascaridide, dia nggak punya bukal kapsul, cuma punya lip aja kan, punya mulut. Tapi ya, ukurannya besar ya, bisa nembus mukosa khusus juga. Nah, ini kan, ini gastrik mukosa di lambung juga ada. Ini juga sering ditemukan. Nah, ini juga masih sama opit ascaris juga, tapi yang di water monitor tadi ya, yang biawak. Nah, ini yang Indian water monitor ini ya, Paranus binalensis. Kalau yang Paranus salvator tadi, yang di Indo. Ini juga ditemukan di berbagai saluran cerahnya, ya lambung khusus. Nah, ini juga penting ya, nematoda. Dari family Oxuridae. Ini rata-rata disebut pinworm. Karena cacingnya kecil, bentukannya seperti pin itu tadi ya, pinworm. Dan telurnya juga khas. Namun, kalau kalian ada baca referensi, Oxurid like egg atau Oxurid like worm itu adalah cacing dari family Oxuridae. Sama kayak Strongilus tadi ya, yang tidak selalu Strongilus. Oxurid juga gitu, Oxuridae. Itu genusnya banyak. Nah, contohnya ini ya. Ada ini nama-nama yang uncommon gitu ya, tapi kalian harus tahu. Dan beberapa kejalaan klinisnya. Karena ini juga menginfeksi berbagai reptil. Contohnya, ini di kura-kura juga ditemukan di ususnya. Nah, pinworm, ya itu rata-rata Oxuridae ini, bentukan telurnya juga khas ternyata ya. Ini hampir semua reptil ada dan umum gitu. Ini bentukannya, apa ini ya, kayak oval tapi nggak simetris gitu ya. Ini bisa kalian lihat, ini kalau perbesaran 100-nya seperti ini, 400-nya seperti ini. Nah, ini nanti kita belajar lebih lanjut waktu identifikasi aja. Nah, ini juga maksudnya pinworm, ya tapi dari genus Tajikunotria ini. Ini di Kura Darat ya, Testudo Hermani. Kedangkala juga terjadi obstruksi di usus sampai keluar ini ya, dikeluakannya. Dikeluakannya reptil ini, ini bisa kita ambil sampel dan periksa secara mikroskopis nih, diagnosa, kalau ini kan fesisnya telurnya, kalau ini cacingnya langsung pas keluar gini ya enak, kalian bisa dapat dua-duanya. Nah, ini juga ada, ini juga lumayan besar ya. Jadi, mengikuti induk semangnya juga. Ini pada jenis Kura Darat juga, ya, Askaridide. Tipikalnya, ya tadi, tetap sama kayak Askaridide punya tik atau album insin. Nah, demikian juga parameter yang lain ya. Ya, karena begini, ternyata, selain kalian bisa mengawil VSS, ya, berdasar lancerna ini juga seringkali dilakukan pada reptil. Kenapa? Karena tahu-tahu itu sudden death, gitu loh ya. Loh, kenapa kok tahu-tahu sudden death? Karena elmintiasisnya atau nematodosisnya ini sudah parah. Dan pemilik banyaknya enggak tahu, kan gitu kan. Kan beberapa dekade ini baru trendnya masuk exotic path. Ya, sedangkan manajemen atau SOP pemeliharaannya yang detail, itu belum ada, gitu loh. Sehingga, kan belum banyak di-explore gitu kan. Kalau kita cari referensinya juga belum banyak. Karena ini tadi ya, kembali ke lifestyle sebetulnya ya. Ke preferenya manusia itu yang awalnya pelihara tadi, ewan-ewan domestik, sekarang jadi yang exotic. Ya, tapi ternyata trendnya timbul penyakit ini tadi. Nah, diagnosanya juga. Nah, ini juga yang menarik, menjadi kunci diagnosa juga. Ketika ketemu cacing, ya, dan telur VSS-nya diperiksa, dan berdasar lancerna dikonfirmasi, nemu nih, nematoda pada ular. Kan kalau gini kan terlihat bentuk gelangnya. Oh, ini nematoda. Ternyata setelah VSS-nya diperiksa, ternyata Ascaridia gali. Ya, padahal Ascaridia gali kan diunggas. Nah, berarti itu bisa kita kaitkan terkait pakan alaminya. Ya, di mana kalau tadi ularnya itu diberi pakan dari DOC atau ayam dewasa yang berinfeksi Ascaridia gali, ya, otomatis transmit juga gitu loh. Tapi tidak akan bertahan dalam waktu yang lama, dan bisa saja, apa namanya, sembuh dengan sendirinya. Karena kan bukan hindus semangnya ya. Hanya saja ketika kita diagnosa, itu kadangkala terdeteksi telur yang bukan semestinya gitu ya. Tapi kita bisa kaitkan dengan pola hidup atau manajemen pemeliharaan hindus semangnya. Nah, gitu. Ini juga sama. Ini beberapa preparat antelmatik yang bisa dipakai. Tentunya dosisnya berbeda, karena ini reptil ya. Ada rospendazol, mempendazol, ivermectin, tapi ada beberapa jenis ular, maupun ini ya, selonian ini, kurang-kurang, itu yang intoleran. Artinya malah terjadi intoksikasi. Levamisol juga bisa dipakai. Tapi, mayoritas yang gampang dicari, dan bisa dipakai, aplikatif gitu lah, yang ben-ben-ben-dazol biasanya. Baik, saya rasa cukup itu yang bisa saya sampaikan di perkulian nematodosis yang pertama.